Kue pisang kukus ini enak banget Hanya menggunakan 2 sendok makan terigu saja Jadi teksturnya benar-benar ompuk sekali Dan pisangnya benar-benar kerasa Bebas menggunakan pisang apa saja Yang penting matang Halo teman-teman, selamat datang di Ifdomiko Channel Untuk bahan-bahannya 8 buah pisang kepok yang sudah matang Telur 3 putir Kental manis 2 saset Coklat bubuk 2 sendok makan Gula pasir 2 sendok makan Tepung terigu 2 sendok makan Kemudian vanili Dan juga garam 1.4 sendok teh Baiklah teman-teman Sekarang langsung kita bikin adonannya 8 buah pisang kepok kita kupas Untuk penggunaan pisangnya Bebas menggunakan pisang apa saja Yang penting pisangnya benar-benar matang Pisang kemudian kita haluskan Gampang banget menghaluskannya Boleh menggunakan cangkir Boleh juga menggunakan sendok makan Atau dengan garpu Atau jika ingin teman-teman lebih cepat Boleh menghaluskan pisangnya Dengan penggunaan copor juga bisa ya teman-teman Pastikan potongan-potongan pisangnya Benar-benar halus Tidak ada potongan-potongan pisang Masih kasar-kasar Oke teman-teman Kira-kira pisangnya sudah kita haluskan Seperti ini ya teman-teman Sudah cukup halus Berikutnya kita masukkan 3 butur telur Dan untuk menghilangkan bau amis telurnya Ini kita masukkan Vanili 1,4 sendok teh Lanjut kemudian kita aduk-aduk Hingga tercampur dengan merata Oke jika sudah Lanjut kita masukkan saja Kental manis 2 saset Teman-teman 1 saset kental manisnya Setara dengan 2 sendok makan kental manis Jadi untuk 2 sasetnya Total kental manis yang kita masukkan Sebanyak 4 sendok makan kental manis Oke ini kembali kita aduk-aduk Berikutnya kita masukkan Gula pasir 2 sendok makan Oke supaya kue pisang kokusnya ini Terasa lebih gurih Kita masukkan garam 1,4 sendok teh Oke berikutnya kita masukkan Tupung terigu 2 sendok makan Untuk tupung terigu Tidak banyak-banyak Ini hanya berkusi sebagai Pengikat saja Supaya kue pisang kokusnya Nanti kokoh Namun tetap Bumput ya teman-teman Nah teman-teman Untuk gula pasir disini Saya tidak gunakan banyak-banyak Karena tadi sudah kita masukkan Kental manis Karena rasa kental manisnya juga Sudah manis Selain itu Pisangnya juga sudah terasa manisnya Teman-teman Karena pisangnya yang kita gunakan Pisang yang sudah matang Oke ini kemudian kita cicip sedikit adonannya Jika dirasa teman-teman masih kurang rasa manisnya Teman-teman boleh tambahkan gula pasirnya Sesuai selera teman-teman Lanjut kemudian adonan kita bagi menjadi 2 bagian Nah untuk satu bagiannya ini Kemudian kita tambahkan Coklat bubuk yang sudah kita siapkan Sebanyak 2 sendok makan Kita masukkan Lanjut kita aduk-aduk Sampai tercampur dengan merata Sampai coklat bubuknya Benar-benar menyatu Tidak ada yang menggumpal-gumpal ya teman-teman Jika sekiranya teman-teman Tidak memiliki persediaan coklat bubuk Teman-teman boleh menggantinya Dengan pewarna makanan Warna coklat ya teman-teman Pastikan adonannya benar-benar merata Warna coklatnya tidak belang-belang Nah gara-gara seperti ini ya teman-teman Oke adonan sudah kita bagi menjadi 2 bagian Lanjut sekarang kita siapkan loyangnya Untuk loyang disini kita ulesi dengan margarin Sampai merata ya teman-teman Kemudian sebelum adonan kita tuang Ada baiknya kita aduk-aduk terlebih dahulu Supaya tidak ada tepung yang mengendak Adonan sudah tercampur dengan merata Kita tuang saja adonan ke dalam loyang Kita ketuk-ketuk sebentar Supaya merata terisi Untuk yang adonan warna coklat Ini sebelum kita tuang kita aduk-aduk juga ya teman-teman Jika sudah kita tuangkan saja di atas adonan warna putih Oke ini kita ketuk-ketuk lagi Jika sudah langsung saja kita kugus ya teman-teman Akhir dalam kugusnya sudah benar-benar mendidih Kita masukkan saja loyang baru siadonan Tutup rapat Jangan lupa Tutup panci di lapis ringan kainnya teman-teman Supaya tetesan kopnya tidak langsung masuk ke dalam loyang Adonan kemudian kita kukus dengan menggunakan api yang besar selama 30 menit Oke teman-teman setelah kita kukus selama 30 menit Nah ini sudah matang ya teman-teman Kemudian kompor kita matikan Kita diangkat sampai benar-benar dingin Nah ini kuih pisangnya sudah benar-benar dingin Bisa dilihat disini bagian pinggirannya sudah lepas dari loyang Jadi tidak perlu lagi kita sisir ya teman-teman Langsung saja kita tutup loyangnya Kita balikkan loyangnya Yang kita angkat Dan ini kita balikkan Seperti ini hasilnya Oke kita siapkan pisau yang sudah kita lapisi dengan plastik Seperti ini Lanjut kita potong-potong saja kuih pisang kukusnya Dengan ukuran sesuai dengan selera teman-teman Untuk bentuk kuih potongannya Saya bikin disini bentuk kotak-kotak Makin kecil ukuran potongan kuih pisang kukusnya Makin banyak potongan-potongan kuih yang kita dapatkan Dan sebaliknya Nah disini saya bikin potongannya agak besar ya teman-teman Nah setelah kita potong-potong hasilnya sebanyak 14 potong kuih pisang kukusnya Kira-kira seperti ini tampilannya ya teman-teman Terlihat cantik dengan kombinasi warna coklat dengan warna pisangnya ya teman-teman Kita cipi-cipi dulu nih teman-teman Nah ini umpuk banget ya teman-teman Kita gunakan tadi tepung hanya 2 sendok makan saja Supaya potongannya kokoh Namun tetap umpuk Seperti ini Dan untuk rasanya enak banget Rasa manisnya ya teman-teman Teman-teman Walaupun hanya menggunakan 2 sendok makan gula pasir Rasa manis dari pisangnya juga tetap kerasanya teman-teman Dan cocok juga dengan rasa coklat yang kita tambahkan tadi Ini umpuk banget ya teman-teman Akan lagi ah Gak cukup satu loh teman-teman Soalnya enak Rasa manisnya juga pas tidak bikin enak Teman-teman kuih pisang kukus ini enak nih dihidangkan saat dingin-dingin atau dalam garan hangat-hangat Enak makannya sambil nyeruput kopi atau teh ya teman-teman Ini asli enak banget Langsung dicoba Selamat menikmati Selamat menikmati